PELATIH TIMNAS U-17 INDONESIA Nova Arianto mengaku masih memiliki evaluasi kepada anak asuhnya meskipun berhasil mengalahkan Kuwait. Nova Arianto pun menyoroti kekurangan Mayu Beker DKK. Dilaga perdana grup G kualifikasi Piala Asia U-17 2025 kontra Kuwait. Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, malam WIB. Diketahui, Timnas U-17 Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Kuwait pada laga yang digelar di Stadion Abdullah Al-Halifah. Mishref, kemenangan Indonesia tercipta lewat tandukan Mayu Beker, 8. Torehan ini menjadi gol pertama bagi Beker bagi Timnas U-17 Indonesia. Berawal dari sepak pojok Zahabi Goli, Mayu Beker yang berada di tiang jauh tanpa pengawalan langsung menyundul bola menjadi gol. Hasil ini membuat Timnas U-17 Indonesia kini berada di peringkat kedua grup G. Garuda Muda harus puas berada di urutan kedua karena pesaingnya di grup G yakni Australia menang telak 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Menanggapi hasil pertandingan pertama kontra Kuwait, pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto pun mengaku bersyukur. Meski begitu, Nova Arianto juga tetap memiliki evaluasi kepada anak asuhnya di laga ini. Menurutnya, masih banyak kekurangan dari para pemain Timnas U-17 Indonesia, terutama saat kurang tenang saat menguasai bola. Pastinya saya mengucapkan semua pemain, staff yang sudah bekerja keras. Kata Nova Arianto dikutip dari Bola Sport. Tapi kita memang tahu pertandingan pertama pemain kelihatan tegang. Nervous tetapi saya kira itu wajar untuk pertandingan pertama. Semoga di pertandingan berikutnya pemain bisa lebih enjoy dan menikmati pertandingan. Tambahnya, lebih lanjut, Nova mengaku akan mengevaluasi tim setelah ini. Selain soal ketenangan pemain, Nova juga menyoroti Timnas U-17 Indonesia yang sering kecolongan dari serangan balik musuh. Nova pun berharap, hal ini tidak terulang pada pertandingan berikutnya. Evaluasi memang pemain terlihat kurang tenang ya. Di saat kita punya bola, ujar Nova, kita masih mudah kehilangan. Itu jadi catatan besar saya. Termasuk bagaimana konsentrasi pemain di saat kita mendapat serangan dari lawannya. Bagaimana kita mengantisipasi serangan balik lawan juga catatan saya. Dan itu yang kita akan perbaiki ke depannya dan insya Allah akan jadi lebih baik. Tambahnya, setelah ini, Timnas U-17 Indonesia akan melawan Kepulauan Mariana Utara pada matchday kedua grup G. Dijadwalkan duel Timnas U-17 Indonesia vs Mariana Utara bakal digelar di Stadion Abdullah Al-Halifah. Mishref, pada Jumat, tanggal 24 Oktober tahun 2024, pukul 21. 30 WIB, melawan tim yang di atas kertas lebih lemah. Nova Arianto mengisyaratkan rotasi. Ini menjadi prioritas kami. Termasuk akan kami simpan tenaga beberapa pemain besok saat lawan Kepulauan Mariana. Kata Nova Arianto. Sehingga saat pertandingan ketiga lawan Australia pemain-pemain dalam kondisi yang bugar. Karena dengan regulasi yang baru kita harus mencoba memilih-memilih lagi siapa yang akan tampil lawan Mariana dan Australia nanti. Tutupnya. Terima kasih. Terima kasih.